Pemirsa permohonan penangguhan penahanan Rizky Bilar dikabulkan Polres Jakarta Selatan. Atas dasar tersebut, Polres Jakarta Selatan membebaskan Rizky Bilar. Permohonan penangguhan penahanan Rizky Bilar dikabulkan Polres Jakarta Selatan setelah istrinya, Lesti Kejora, mencabut laporan. Rizky Bilar pun dibebaskan dan bisa pulang ke rumah. Meski demikian, Rizky Bilar masih dipindahkan wajib laporan. Polres Metro Jakarta Selatan berharap Rizky Bilar tetap patuhi prosedur yang berlaku setelah penahanannya ditanggungkan. Sehingga setelah ini proses restoratif jasis masih akan terus kami lakukan. Walaupun demikian, permohonan penangguhan penahanan dari istri tersangka dalam armi korban dan juga permohonan penangguhan penahanan dari penasehat hukum tersangka, kami kabulkan. Sehingga Nanti, setelah ini kami akan melakukan penangguhan penahanan, proses penangguhan penahanan. Ada kewajiban berdasarkan pasal 31 ayat 1 KUHAP yang harus dilakukan oleh tersangka, yang dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya, yaitu wajib lapor. Lesti Kejora resmi mencabut laporan polisi atas kasus KDRT yang dilakukan suaminya, Rizky Bilar. Didampingi kuasa hukumnya, Sandi Arifin dan ayahnya, Endang Muliana, Lesti Kejora memilih berdamai dengan suaminya. Jalan damai dipilih Lesti Kejora dengan pertimbangan demi anaknya. Rizky Bilar sendiri telah meminta maaf atas perbuatan KDRT yang ia lakukan. Rizky juga membuat surat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya... Saya karena mau bagaimanapun, suami saya... Bapak dari anak saya dan beliau juga Alhamdulillah sudah mengulangi perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan buku-bukuatan suami saya. Dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Kuasa hukum Rizky Bilar sempat menanyakan alasan polisi tak langsung membebaskan Rizky, meski Lesti sudah mencabut laporan. Polisi menyatakan penanganan kasus KDRT yang menjerat Rizky sesuai dengan aturan yang ada. Penanganan kasus ini akan terus berlanjut meski laporan sudah dicabut. Diketahui, pasangan ini membuat publik Indonesia heboh setelah Rizky dilaporkan Lesti atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada 28 September 2022 lalu. Untuk memperkuat laporannya, Lesti melampirkan barang bukti berupa hasil visum dirinya. Menurut polisi, saat itu pelaporan dilakukan Lesti, usai dirinya mengalami kekerasan dari Rizky yang diduga terpergok selingkuh. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.